Nah, kali ini aku bakalan cerita soal kondisiku beberapa hari yang lalu Dan semoga bisa jadi pelajaran buat kalian semua Nah, buat yang kenal aku, mesti tau banget Kalau aku termasuk orang yang gak suka makan sayur ataupun buah Karena menurutku makan sayur itu tuh bikin kita susah nelen Terus tekstur dari sayuran tuh gimana gitu Kurang bisa membangkitkan nafsu makan Aku termasuk orang yang lebih suka makan daging Dan karena aku anak posan Aku termasuk yang pilih makanan Dan menurutku makan sayur paling enak ya Makan sayur buatan mamaku Dan gak ada micinnya sama sekali gitu loh Cuman aku juga males Kalau disuruh buat bikin sayur sendiri Jadinya aku sering menghindari buat makan sayur Untungnya aku udah mulai konsumsi buah-buahan Karena kan sekarang udah gampang banget buat beli buah dengan kualitas Bagus di beberapa aplikasi titip belanja kayak gitu Singkat cerita Sekitar satu setengah minggu yang lalu Aku mengalami kesusahan dalam buang air besar Atau istilahnya semacam konstipasi atau sembelit kayak gitu kan Sebenernya emang pencernaanku juga terbilang gak lancar sama sekali sih Kayak sekalinya bisa BAB itu mencret Kalaupun setelah itu akan berjeda lama baru bisa BAB lagi Nah itu tuh udah berjalan sekitar 6 hari sampai 1 mingguan Aku cemas dong kayak Kenapa aku belum BAB Perutku udah terasa begah Dan kayak Wah berat badanku naik nih Karena makanan yang aku konsumsi tertumpuk di dalam perut gitu Akhirnya aku lakuin berbagai cara Misal minum vitamin C Lalu aku makan pisang Aku beli yogurt kayak gitu Tapi masih nihil hasilnya Karena aku udah sedikit frustrasi Makanya aku beli dulcolax dan aku konsumsi Konsumsinya itu satu butir aja Jangan kebanyakan Takutnya malah berefek negatif ke tubuh Aku konsumsi pada saat siang hari Muncullah reaksinya ketika dini hari Perutku mules Semua kotoran yang ada di dalam tubuhku dikeluarkan semua Itu tengah malam Rasanya tuh kayak langsung keringet dingin Tangan gemeteran Terus bagian pantat tuh panas banget Karena kayak Sampah-sampah yang ada di dalam perut tuh menumpuk Dan kita keluarkan gitu Udah rasanya perih banget gitu Karena aku lemes banget Akhirnya aku minum Setelah aku minum Udah aku kembali tidur Itu kan posisi jam setengah Dua pagi lah Itu tuh bertempatan sama Berita erupsi Gunung Krakatau Udah Pada pagi harinya Aku terbangun Aku kaget Setelah dari kamar mandi Mendapati ternyata Di bagian anusku Kenapa berdarah Dan sedikit ada yang menonjol gitu Paniknya minta Ampun Padahal itu bukan jadwal mensku Dan itu bukan Darah mens gitu Darah seger dan Oh my god Ini apaan Kayak gitu Udah itu dipake buat duduk Ataupun berdiri tuh Pantatku sakit banget Gak bisa duduk tenang Gak bisa digerakin Kayak setaga Itu tuh Udah Aku lemes banget Terus aku browsing-browsing informasi Di situs kesehatan terpercaya Lalu aku chat dokter Yang ada di aplikasi Halo dok dan Halo dokter Kenapa aku gak langsung Periksa ke dokter Yang berpraktek gitu Karena kan mengingat Sekarang tuh Kondisinya lagi Wabah Covid-19 Dan memang Kalau misalnya Gak darurat banget Gak dianjurkan Buat datang ke dokter Akhirnya Aku Chat tuh Dokter Belum bisa kasih Diagnosa Yang sebenarnya Karena Butuh Untuk pemeriksaan lanjut Yang akan dilihat Secara langsung Untuk sementara Indikasinya adalah Ambeyan Kayak gitu Tapi aku Sedikit membantah Kalau ambeyan kan Ada daging yang menonjol Aku gak Dan pas BAB Juga gak berdarah Sama sekali Yaudah Aku disuruh Berubah Pola hidup Dan pola makan Aku diminta Untuk Banyak-banyak Minum air putih Dan mulai Makan serat Nah Ini nih Aku jadi ngerti Pencetus sakitku tuh Ternyata karena Aku tuh Gak makan Sayur Sayur Atau buah Jarang-jarang Terus aku Tipe orang Yang sehabis makan Langsung tidur Padahal Itu mengganggu Saluran pencernaan Kalian Kayak gitu kan Terus kata dokter Yaudah Harus Memperbanyak serat Dan banyak-banyak Minum air putih Aku mengakui sih Selama WFA ini Aku tuh Kayak Lupa gitu Buat minum air putih Karena Terlalu Keseringan di kamar Buat bergeser Ngambil Air putih Yang ada di Meja dispenser Rasanya males banget Karena aku Lebih milih Berbaring Di Ini Di kasur Bahan Kayak gitu Udah tuh Aku pakein Pembalut Selama darahnya Masih mengalir Dan BAB Ku juga Gak lancar lagi Gitu Aku makin panik Astaga Ini kenapa Akhirnya Aku beli Obat Ambeyan Yang bisa Kita tebus Secara Langsung Dan emang Dijual di pasaran Lagi-lagi Aku belinya Lewat Halo dong Terus Aku konsumsi Sesuai Petunjuknya Agak Lumayan Mereda Darahnya Udah gak Mengucur Terus Aku konsumsi Pisang Aku beli Suplemen Fiber gitu Untuk serat Dan BAB Ku lancar Setelah BAB itu Keluar Akhirnya Anusku Gak lagi Nyeri Gak lagi Berdarah Dan Pesan yang bisa Aku sampein Ke kalian Mulailah Rutin Mengonsumsi Buah Atau sayur Karena itu Penting Banget Buat Pencernaan Kalau misal Ini terus Berlanjut Setelah Aku baca Artikel Itu tuh Bisa Merusak Saluran Percenaan Rectum Kita Lambung Kita Usus Kita Doodenum Ileum Kayak gitu Karena kan Kita Menyimpan Racun Di dalam Tubuh Yang seharusnya Hasil Sekresi Itu tuh Dikeluarkan Kayak gitu Itu sih Terus Jangan Males Buat Minum Air Putih Kurangin Makanan Manis Dan Mulai Rutin Olahraga Kayak Itu Itu sih Sekian Cerita Dari Aku